Halo guys, kembali lagi dengan saya Rian Putra Dan di video ini saya bakal ngasih tau gimana sih cara ngezoom dan cara freecam yang sering saya gunain buat tuh kayak nge showcase addon gitu ya Karena banyak banget di video-video sebelumnya tuh kalian komen gitu kan bang Gimana cara ngezoom kayak gitu Bang, gimana cara freecam kayak gitu Bang, gimana cara kameranya bisa gerak-gerak gitu Itu banyak banget di video-video sebelumnya gitu kan Dan bagi kalian yang nanya nih, bang ini tuh addon apa bukan? Ini tuh bukan addon guys, ini tuh kayak menggunakan aplikasi gitu ya Jadi saya menggunakan aplikasi buat ngezoom sama buat freecam gitu ya Buat nge showcase addon yang namanya tuh toolbox ya Saya udah siapin di deskripsi, kalian tinggal download aja Kalau kalian mau ngikutin saya gitu kan Kayak bisa ngezoom dan cara freecam Nanti saya juga bakal ngasih tau gimana cara menggunakan zoomnya Dan sama freecamnya gitu ya Tapi sabar gitu kan Saya bakal ngasih tau dulu cuy Biar tuh kalian ngerti gitu ya Menggunakan toolbox ini Ini saya udah ganti kamera Dan kalian bisa ngelihat sendiri Di pojok kanan tuh ada gambar pick Yang berarti tuh toolboxnya tuh udah nyala gitu ya Dan disini kita buka aja toolboxnya Disini tuh banyak banget kayak apa sih Kayak fitur-fitur yang bisa kalian coba ya Ada flying, noclip, ada pace, air jam, ada hike jam, ada speed, auto sprint Ada no slowdown, slow falling, wall on water Berarti bisa jalan di air Blink, elitra fly, ama teleport, sama no fall damage gitu ya Disini tuh banyak banget pilihan yang bisa kalian gunain cuy Ada wall juga, ada rapid build, ada force achievement, ada hash, ada noob Disini tuh banyak banget kayak fitur-fitur yang bisa kalian coba gitu ya Di toolbox Tapi saya tuh nyaranin tuh yang baik-baik aja ya Karena ini bisa digunakan buat ngesengin-ngesengin temen kalian Itu kayak bisa buat jahat gitu anjir Kayak bisa ngesengin temen kalian tuh bisa gitu loh Jadi saya bakal ngasih tau itu yang baik-baik aja ya Karena ini si toolbox tuh bisa buat bikin kejahatan anjir Kalau ngesengin temen Saya sarinin tuh kalian jangan jahat-jahat banget ya Kalau menggunakan toolbox tuh ke temen kalian Disini ada render juga, ada freecam Nah ini freecam yang saya maksud Ada zoom juga, ada minimap juga, ada text runcat juga Ada HP bar, ada armor hood, ada coming juga disini gak ada apa-apa Dan disini ada combat, ada kill aura, antik knockbang, autobow Ada teleport to player, ada auto armor, ada hitbox expand Ini tuh banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian coba gitu ya di toolbox Dan saya bakal ngasih tau tuh yang baik-baik aja ya Karena ini sih sumpah ya Ini tuh cocok banget kayak misalnya main survival sambil ngeci tuh bisa cuy Menggunakan toolbox ini ya Karena ya fiturnya tuh banyak banget gitu kan Setelah saya tuh ada x-ray juga nge Ada x-ray juga disini ya Tapi x-ray itu terkunci Kalian tuh harus nonton iklan atau menggunakan bayar gitu ya Bayar gitu 2 dollar kalau gak salah deh Jadi saya bakal disini tuh ngasih taunya tuh Freecam sama zoom aja ya Gimana cara menggunakannya Karena anjir ini saya gak bakal ngasih tau yang jahat-jahat Ini masalah yang jahat cuy Bisa cheese dealer gitu kan Bisa maling chest anjir ke temen kalian tuh Ini cocok banget gitu kan Anjir buat bikin kejahatan gitu kan di server-server Jadi jangan dilakuin gitu ya Karena ya bagi kalian emang menggunakan apa Kayak freecam sama zoom Ya menggunakan freecam sama zoom aja gitu Jangan semuanya kalian coba anjir Karena kejahatan woy Cara menggunakan freecam sama zoomnya tuh gampang banget Kalian buka aja si toolbox ini Nah disini kan di pojok kiri paling bawah kan Ada bacaan shortcut Kalian buka aja shortcut kayak gini Nah disini kan ada bacaan search Ini ada movement, ada flying, ada no clip, ada pace, air jump, high jump, speed Kita bakal scroll aja Ada sprint Ada no boss lowdown Auto sprint tuh berarti kalian jalan aja itu Berarti sambil sprint gitu ya Gak perlu jalan 2 kali cuy Kan biasanya kalau di Android atau di HP-HP gitu kan Kalau mau sprint dia tuh harus ketik 2 kali gitu kan Gak klik 2 kali Kalau menggunakan auto sprint kalian tinggal klik aja sekali langsung sprint gitu cuy Disini ada wall juga Ada bridge builder Ya itu berarti kayak bikin jembatan otomatis Ada chest dealer Berarti kalian bisa melincas temen-temen kalian juga gitu kan Kayak ada nook, hash, ada gift item, ada ancient juga Ada x-ray Nah disini tuh ada x-ray Tapi x-ray tuh berbayar gitu ya Atau kalian harus nonton iklan gitu Dan ada cheese SP Itu kalian bisa nyari chest-chest gitu Ada player SP Kayak misalnya di server Bisa kalian ketemu juga gitu kan Ada block tracker Ada entity outline Ada free camp Ada full break Ada full break itu kayak misalnya night vision gitu ya Berarti tuh dia tuh gak bakal malam gitu cuy Bener-bener siang doang gitu kan Kayak night vision gitu Zoom, ada combat, ada kill aura Kalian tuh pilihnya si free camp sama zoom gitu ya Kalian nyalain kita bakal zoom Kita bakal nyalain sama free camp kayak gini Nah udah kalau udah ada centang ijo Kan tinggal keluar aja kayak gini Nah otomatis tuh langsung bakal nambah kayak shortcut gitu ya Kalian bisa ngeliat sendiri di pojok kanan atas tuh Kayak ada logo kamera sama logo kayak apa sih Kayak kaca pembesar gitu Berarti yang kalau kaca pembesar itu buat nge-zoom loh Kayak gini kan bisa ngeliat sendiri kan Keren banget ya Itu kaca pembesar tuh kayak buat nge-zoom-zoom gitu ya Kegunaannya dari kaca pembesar Kayak misalnya ada kambing nih Kita bakal zoom Nah jadi kayak gitu ya kegunaannya Dan disini ada gambar kamera Yang berarti free camp gitu ya Dan kalau misalnya kalian first person gitu Kalau misalnya menggunakan free camp Kalian tuh gak bisa ngeliat diri kalian sendiri Jadi tuh kayak bakal kosong gitu Tapi kelebihannya dari free camp Dia tuh kayak no clean gitu ya Bisa nembus kemana-mana cuy Kita bakal no Kayak bisa ngeliat sendiri Kelebihannya tuh dari gitu ya Kayak free camp Dan kayak bisa ngeliat sendiri Ini tuh ada iron ya Disini tuh saya menggunakan shaders Yang kalau dimana Ini tuh kayak RTX gitu ya Dia tuh kayak apa sih Kayak warna-warna-warna RTX gitu Dan kalau misalnya kalian mau shaders Nanti saya bakal showcase juga ya Jadi kayak gini menggunakan Dari si free camp Jadi tuh kalian bisa nembus-nembus Kemana aja cuy Dia tuh kayak no clip gitu ya Ini bener-bener Berguna banget Danjir buat nyari diamond gitu kan Kita bakal ke bawah lagi Apa ke diamond? Nah Oh ini kok ini anjir Yang apa Ore terbaru gitu kan Saya lupa namanya Nah itu bener-bener berguna banget Kayak buat nyari Kayak ore-ore gitu ya Disini ada redstone Ada gold Ada lapis lazuli juga gitu kan Jadi kayak gitu kegunaan dari free camp Dan kalau misalnya kalian mau balik lagi Kalian tinggal klik aja Tanda kamera kayak tadi Kayak misalnya kayak gini nih Udah nyala Kalian tinggal klik lagi aja Otomatis tuh langsung bakal balik Ketubuh kalian gitu ya Dan saya sekali lagi bilang Kalau kalian menggunakan tool box Sekali-sekali jangan bikin kayak kejahatan Atau ngisengin temen-temen kalian kayak gitu ya Karena itu sangat-sangat menyebalkan gitu kan Karena tool box ini bisa digunain Buat di server sama di relance gitu ya Jadi saya bakal nyuruh kalian tuh Buat yang berlakukan baik-baik aja Jangan yang jahat-jahat gitu kan Nanti sayangnya kena imbas juga gitu loh Gak juga sih Jadi kalau kalian menggunakan tool box Kalian gunain tuh yang buat kebaikan-kebaikan aja ya Jangan kalian jahat-jahat dilakuin juga gitu loh Dan kalau misalnya kalian nge showcase ethon Sama misalnya menggunakan ethon Yang susah dilihat sama kalian Kalian tuh bisa menggunakan free cam gitu ya Dan kalau first person gitu Kalau menggunakan free cam Kalian tuh gak bakal bisa ngeliat tubuh kalian gitu kan Kayak tadi Beda sama kalau first person back Sama first person front gitu ya Kalian tuh bisa bakal ngeliat tubuh kalian sendiri Contohnya kayak gini Saya udah ganti kamera Dan kita tinggal pencet aja free cam ini Nah otomatis kayak langsung bakal bisa ngeliat tubuh kalian gitu ya Ini tuh saya sering banget gunain Buat nge showcase ethon gitu ya Karena tuh ethon-ethon tuh susah banget buat dilihat gitu kan Contohnya tuh ethon attack on titan Itu kan badannya gede-gede anjir Jadi susah dilihat gitu kan Jadi saya menggunakan free cam ini ya Kalian harus ganti ke first person back Sama first person front gitu ya Buat ngeliat tubuh kalian gitu Contohnya kayak gini Saya menggunakan free cam Dan kalian bisa ngeliat sendiri Ini depan saya tuh udah ada karakter saya gitu kan Menggunakan free cam gini Dan nih sumpah Ini bener-bener berguna banget sih Kayak misalnya buat nge showcase ethon gitu Kalau kalian mau nge zoom Kalian tinggal pencet aja Kacau pembesar otomatis Jadi langsung bakal nge zoom Dan kerennya lagi ya Tombol-tombol ini tuh kalian bisa taruh Dimanapun tersuka kalian cuy Contohnya tombol zoom yang ada di atas gambar free cam gitu Saya bakal pindahin yang sering saya gunain tuh Di sini nih Kita bakal taruh di sini Nah ini saya sering banget ya gunain Kayak Karena ini lebih instan gitu kan Di samping tombol inventory Jadi kalau buat nge zoom-zoom tuh gampang cuy Dan free cam tuh paling atas kayak gini Di bawah tulubox Nah ini settingan saya Kalau buat nge showcase ethon-ethon gitu ya Sumpah Ini tinggal nge zoom Terus ganti kamera Udah gitu loh Langsung jadi anjir showcase ethon-nya Gak perlu ribet-ribet lagi anjir Menggunakan toolbox kayak gini Karena itu bener-bener bertu banget gitu kan Buat kayak nge showcase ethon Atau menggunakan-menggunakan hal-hal yang lain Tapi jangan hal kejahatan kalian lakuin juga anjir Jangan gitu kan Jangan Jadi kayak gitu cara menggunakan si free cam Sama zoom gitu ya Di aplikasi toolbox Karena itu tuh bukan ethon Ini tuh menggunakan aplikasi Sekali lagi ini bukan ethon ya Banyak banget yang bilang ethon anjir Padahal tuh ini bukan ethon Ini tuh toolbox gitu ya Jadi ya kayak gitu ya Menggunakan free cam sama Kalian udah ngerti kan gak itu Menggunakan shortcut Kalian tinggal cari aja free cam sama zoom Ya udah selesai gitu cuy Langsung Kalian tinggal pindah-pindahin aja Tombol pembuat itu sesuka kalian gitu kan Kalau saya tuh kayak gini ya bentukannya Dan cara ngilanginnya tuh gampang banget Misalnya keganggu nih Sama kayak gambar-gambar Kayak si zoom Sama kamera-kamera gini Kayak gambar-gambar TX-nya tuh ngeganggu Itu gampang banget Kalian tinggal buka aja tulub box kayak gini Buka pengaturan kan Disini kan ada tengah-tengah tuh Ada gambar pengaturan gitu kan Tinggal setting gitu kan Buka aja Disini tuh langsung bakal muncul Kayak tulisan button Transparent segitu kan Tinggal kecilin aja paling bawah Kita bakal kecilin sampe 0% Nah Otomatis tuh langsung Bakal hilang gitu ya Yang penting kalian tuh inget Tombol-tombolnya tuh dimana aja Saya kan bakal inget Kayak gini Dan disini juga buat nge-zoom Kayak disini buat free cam Disini buat nge-zoom juga Jadi kayak gitu ya Yang penting tuh kalian hafal Dimana tempat-tempat yang kalian taruh gitu ya Tombol-tombolnya Dan oke guys Segitu aja ya Cara nge-zoom Dan cara free cam Yang sering saya gunain Buat nge-zoom case edonnya Dan kalo misalnya kalian mau nge-zoom case Apa saya mau nge-zoom case Si shaders ini Kalian tinggal komen aja di bawah Nanti di next video Saya bakal nge-zoom case Si shaders RTX Gini yang mirip Yang hampir mirip Sama RTX gitu kan Dan jangan lupa like Share, comment, and subscribe Share sebanyak-banyaknya Nonton sampe akhir Dan see you in the next video Bye-bye Dan kalo kalian mau rikas edon Kalian bisa komen aja di bawah